Intro Impact Kids Halo adik-adik, sahabat Impact Kids Apa kabar hari ini? Wow, hari ini adalah hari Jumat Hari terakhir adik-adik di sekolah ya Kak Merlin berharap semua adik-adik dalam keadaan yang baik dan sehat Mari kita berdoa sebelum kita mulai Impact Kids kita hari ini Bapak yang di surga, Bapak yang di sekolah Yang sangat mengasihi kami Terima kasih Tuhan sudah melindungi kami sepanjang malam dalam tidur kami Sehingga pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat Sebelum kami pergi ke sekolah atau kami melakukan kegiatan kami yang lainnya Kami mau bersama-sama berdoa dan juga mendengarkan firman Tuhan Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa Amin Adik-adik, coba buka Alkitabnya Kita masih belajar dari Kitab Kejadian Hari ini kita sudah sampai di Kejadian Pasal 44 ayat 18 sampai di ayat yang ke-34 Kejadian Pasal 44 ayat 18 sampai ayat yang ke-34 Hari ini masih kelanjutan dari kisah yang kemarin Dimana pialanya Yusuf yang warna perak itu hilang Ketika paginya hari terang tanah Orang melepas mereka beserta keledai mereka Tetapi baru saja mereka keluar dari kota itu Belum lagi jauh jaraknya Berkatalah Yusuf kepada kepala rumahnya Persiaplah Kejarlah orang-orang itu Lalu segeralah mereka masing-masing menurunkan karungnya ke tanah Dan masing-masing membuka karungnya Dan kepala rumah itu memeriksanya dengan teliti Maka kedapatanlah piala itu dalam karung Benyamin Dan mereka kembali ke kota Berkatalah Yusuf kepada mereka Pada siapa kedapatan piala itu Dialah yang akan menjadi budakku Kami masih mempunyai ayah yang tua Ayahnya sangat mengasihi dia Bila anak itu tidak bersama-sama dengan aku Aku tidak akan sanggup Melihatlah si celaka yang akan menimpa ayahku Ketika ketahuan bahwa ternyata pialanya Yusuf itu Ada di karungnya Benyamin Yahudah bilang gini kepada Yusuf Tuhan janganlah adik kami tinggal disini Kami itu masih punya bapak yang sudah tua Nanti kalau kami pulang Terus kami tidak membawa adik kami ini Pasti bapak kami akan sakit Ijinkan saya membawa saudara saya ini Adik saya yang paling kecil ini Yahudah bilang gini kepada Yusuf Tuhan boleh gak saya aja yang jadi budak Tuhan disini Aku ajalah yang disuruh-suruh disini Jangan adik aku ini Adik aku ini benar-benar disayang sama bapak saya Kalau nanti kami pulang tidak ada adik kami Wah kami tidak tahu apa yang harus kami katakan kepada bapak kami Terus Yusuf bilang pokoknya tidak Harus Benyamin ini yang tinggal Yang lain boleh pulang Kemudian Yahudah dan saudara-saudaranya itu tidak ada pilihan lain Mereka akhirnya pulang ke tanah kanangan Wow hari ini ceritanya sangat singkat adik-adik Tapi adik-adik boleh lihat ya Boleh sambil baca Apa ya dikatakan firman Tuhan di pasal 44 ayat 18 sampai ayat yang ke 34 itu Adik-adik kita melihat bahwa ternyata saudara-saudaranya Yusuf itu yang dulunya membenci Yusuf Yang dulunya membuang Yusuf Yang dulunya tidak menyuka Yusuf Perlahan-lahan mereka mulai berbuat baik kembali Buktinya mereka menyayangi adiknya juga Dan juga mereka menolong satu dengan yang lain Nah adik-adik kita belajar bahwa pengampunan itu Kita sudah belajar ya dari hari pertama, kedua, ketiga, dan keempat Bahwa pengampunan itu sangat tidak gampang, tidak mudah Tetapi kalau kita mau menyerahkan hidup kita sama Tuhan Kita mau dipimpin sama Tuhan sama seperti Yusuf Pasti akan berdampang pada orang-orang di sekitar kita Nah adik-adik salah satu manfaat dari mengampuni adalah Membuat orang-orang di sekitar kita juga merasakan yang namanya damai sejahtera Ketika kita mau menyerahkan hidup kita sama Tuhan Kita mau dibentuk sama Tuhan Kita mau diubahkan Kita pasti bisa mengampuni Oke adik-adik Mari kita berdekat Terima kasih Tuhan untuk firmanmu hari ini Yang mengajarkan kami Bahwa mengampuni itu bisa berdampak juga bagi diri kami Terlebih juga bagi orang lain yang ada di sekitar kami Bisa merasakan yang namanya damai sejahtera Boleh saling memaafkan Dan juga merasakan sukacita Karena sudah tidak ada beban di dalam hati kami Kami mau juga belajar dari Yehuda Bahwa dia mengasihi saudara-saudaranya yang lain Juga mengasihi ayahnya Terima kasih Bapak Kami bersyukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus Amin Sekian adik-adik Impact Kids kita hari ini Sampai jumpa besok Dadah Kami bersyukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus Impact Kids Kami bersyukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus